Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kang Ading semua Jumpa lagi bersama saya Kang Ading Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha puasa Oke kali ini Kang Ading coba memasuki jalan pedesaan ya di hari Sekarang tepat hari Jumat ya Sebelum Kang Ading pergi sembahyang Jumat Kita coba mengelilingi dulu suasana pedesaan di Brunei Terbaru dan terkini Ini kondisi suasana jalan pedesaan atau jalan perkampungan di Brunei Darussalam ya sahabat-sahabat Kang Ading Mungkin sahabat-sahabat Kang Ading sudah melihat dan mengetahui video-video Kang Ading sebelumnya Tentang Brunei Darussalam Ada pusat kota Bandar Seribekawan Ada pantai-pantai di Brunei Dan kini Kang Ading memasuki suasana pedesaan di Brunei Darussalam Kondisi pedesaan di Brunei Darussalam seperti ini ya teman-teman Rumput-rumput yang ada di pinggir jalan ini Sengaja dibuat tidak dihabiskan atau dipasang trotoar yang terbuat dari semennya Biar nuansa kehijauannya nampak dan terlihat Ini kondisi jalan pedesaan di Brunei Darussalam ya teman-teman Di sini dihuni oleh orang Brunei Ataupun pekerja migran Indonesia yang tinggal di sini Ataupun pekerja-pekerja luar negeri ya Yang berasal dari Filipin, Bangladesh, India, Pakistan Di sini pun sama Bisa tinggal di sini Yaitu mereka sewa rumah Ataupun disewakan sama bosnya ya teman-teman Woy subscribe woy Jam-jam baik Ini saya memasuki jalanan raya ya Dan kita akan nanti akan coba memasuki jalan pedesaan lagi Biar teman-teman tahu kondisi terkini ya Kondisi terkini suasana desa di Brunei Darussalam Biar teman-teman Oke kita memasuki suasana jalan pedesaan lagi Di Brunei Darussalam ya teman-teman Saya akan tunjukkan lagi Jalanan-jalanan sekitaran perkampungan di Brunei Darussalam ya teman-teman Ini kondisinya seperti ini untuk sekarang Sungguh rapi, sungguh bersih, tertib ya Dan jalannya untuk ukuran jalan di pedesaan cukup bagus Cukup rapi Jangan lupa ya Teman-teman jarang sekali ditemukan motor Karena memang ada yang menggunakan motor Tapi tidak banyak Di sini rata-rata pengguna motor itu Untuk yang hobi ya Ada juga yang menggunakan motor Untuk bekerja Seperti itu Tapi tidak banyak ya teman-teman Di sini kebanyakan motor untuk yang hobi Dan ini Kampung ini kebanyakan di Brunei yang sebelah sini Oleh para tenaga kerja asing ya Baik dari Indonesia Filipin, Bangladesh, India ya Dan ada beberapa rumah juga Milik orang Brunei Terima kasih telah menonton Oke untuk sahabat-sahabat Kang Ading semua Jika kalian menginginkan video-video terbaru dari Kang Ading Seputar apa saja Kalian bisa komen ya Di kolom komentar Kalian misalkan ingin mereview hotel terbaik di Brunei Atau ingin mereview makanan terbaik Atau ingin mereview Pasar-pasar di Brunei Atau wisata Atau apa saja kalian Silahkan komen di kolom komentar ya Sebisa mungkin Kang Ading akan mencoba merealisasikannya Dan seperti ada beberapa komen yang menginginkan Kang Ading Dan ada beberapa komen yang menginginkan Kang Ading Membuat video tentang kondisi Pusat kota terbaru ya 2021 Kang Ading sudah membuat videonya Dan akan tayang mungkin setelah Dan ada yang Dan ada yang meminta Kang Ading membuat video Tentang Brunei Darussalam ya Kalian bisa cek di playlist Atau di beranda channel Kang Ading Banyak sekali video-videonya Kalian bisa lihat Kalian bisa Acak-acak videonya Banyak sekali ada pantai Ada seputar makanan Ada seputar PKI Brunei Ada jalan-jalan Banyak sekali Video-video terbaru Kang Ading Dan Banyak sekali video-video Kang Ading Bersama komunitas youtuber di Brunei Kalian silahkan di Acak-acak Oke terima kasih Ini kondisi terbaru ya Pedesaan di Brunei Darussalam Semoga kalian suka Semoga kalian terhibur Terima kasih See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax